Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Indorie Sebelum kita melanjutkan menonton video ini Marilah kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang sedang ada di Palestine dan di Gaza Semoga mereka semua selalu ada dalam perlindungan Allah SWT Amin yor balamin Posisi keempat yang didapatkan Nakyu di minggu ke-7 Gegar Vaganza 2023 All Stars ini Makin memantapkan posisi Nakyu aku rasa guys Jadi seharusnya memang seperti itu Nakyu ini selalu konsisten Tetapi kenyataannya kadang-kadang grafiknya naik Kadang-kadang grafiknya turun gitu kan Gak selalu berada di top 5 Gak selalu berada di top 3 ya Agak susah memang untuk Nakyu ya Dengan saingan-saingan yang berat seperti ini Ada Liza Hanim, ada Jeklin Victor, ada Hadi Mirza, ada yang lain-lainnya juga Tetapi banyak sudah yang berguguran Para legend-legend berguguran Jadi laki-lakinya tinggal berapa? Tinggal 3 ya Eh tinggal 4 ya Nakyu, Hadi Mirza, Tomo, sama Alif Ajis ya Ya sudah tinggal 4 lagi Sejauh ini oke lah Dia bisa bertahan sampai minggu ketujuh ini ya Mantap juga untuk Nakyu Minggu ini dia bawa lagu Idola Nah, lagu Idola ini belum pernah aku dengar Ini juga aku kurang tahu guys Kurang paham ini lagunya siapa Mungkin kalian tahu komentar di bawah lagunya siapa ya guys ya Dan tetapi Kalau markahnya sudah nomor 4 Berarti performenya lumayan bagus ya So langsung aja kita lihat bersama-sama Nakyu, Idola Let's go Indoo 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 Indoriek Terimalah, Idola NAKYU Nakyu, Idola, lagu siapa ini Kiu-kiu 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 Mentor saya dalam industri muzik adalah Era Fazira Dia orang yang bawa saya dalam industri Orang yang pertama Dan dia Era Fazira itu mentornya Nakyu ya Hebat juga Nakyu ini ya Didikannya era Fazira ternyata ya Membentuk saya Baru tahu aku guys Sebagai seorang penyanyi Supaya berani untuk berhadapan dengan orang Macam mana untuk menjawab soalan Kebanyakan apa yang saya ada Skill-skill itu Bermula daripada era Fazira Oke kalau guru gitar saya Ramai sebenarnya Dekat awal-awal Macam mana saya berminat untuk menyanyi Sambil bermain gitar Itu guru saya adalah Miji Dia berada Flow Poppy Kalau mentor saya dalam penulisan lagu Soundwriting is Tom Spiders Sebab dia orang pertama yang Tentang dan sawal saya Mentornya Tom Spiders Ya benturnya Sampai bila kenanya lagu Nyanyian tuh ramai juga Saya ambil daripada Sikit-sikit-sikit Sikit-sikit pada guru-guru Bokal saya Banyak lah mentor saya dalam Tapi yang paling besar Itu adalah Era Fazira Paling besar Paling besar Era Fazira Tom Spiders Mentor hebat Mentornya dia nih Rambutnya putih-putih ya itu Kayak uban Pengorbanannya Perjuangannya Aku nyanyikan Lagu yang kalang dulu Untuk sembuhkan duka laraku Walaupun tidak bersuat Apa yang ini Bagiku kalah jenda Ooooooo Jamailah disana Bebas di angkasa Lahirkanlah jiwa Lahirkanlah jiwa Dia nyeret suara yang dia ini ya Apa ya kalau arti nyeret di Di Malaysia itu ya Nyeret itu kayak Apa ya diseret gitu Apa ya kalau bahasnya Malaysia Aduh gak tau aku guys diseret atau apa Abadikan cinta Moga bercahaya Di atas kunian Sentiasa bersama Denganya Luput kini tutur bahasa Hilai tawanya Senyum manisnya Namun Ini mengenang-mengenang para idola Ini ya Itu ada Jimmy Screen Ini ada di dunia Pengorbanannya Perjuangannya Ku nyanyikan Lagu yang keolah Dulu Untuk sembuhkan Dukang waraku Walaupun tidak Persuat Bang Jimmy Screen itu sudah Eh baru-baru ini kan Bang Jimmy Screen itu Kalau gak salah beritanya Iya kan ya Setisara Ini juga Ini juga baru Setisara Iya ini mengenang para idola ini Bagus lagunya ya Ada lagu kayak gini ya Liriknya kayak gitu ya Baru tau aku Tapi bagus guys Itu bisa kita Untuk mengenang-mengenang para idola Untuk tribute gitu ya Keren Siapa itu? Lata Dulu sedih Dulu sedih Dulu sedih Dulu adi banget Dulu adi banget Engkau Idola Suaranya Tan Sri Pirangli Iya itu belakangnya itu ya Almarhum semua itu guys Ini harus di Kita doakan guys Bersama-sama guys Idola-idola yang sudah Wafat Yang sudah meninggal Yang sudah Ada disana Dikenang Didoakan Namun masih ada di dunia Pengurbanannya Perjuangannya Perjuangannya Okay lah Okay Thank you Thank you Itu dia Thank you Terima kasih Thank you Alhamdulillah Jadi Persembahan itu tadi Adalah tribute Betul Tribute itu Bintang-bintang Ada pun anak-anak seni Yang satu ketika dulu Pernah menyinari Hidup kita semua Dan kita telah pun Kembali ke rahmatullah Kita doakan Semoga mereka Ditempatkan bersama Orang-orang beriman InsyaAllah Amin Baik Tuk Macam mana Tuk Dengan persembahan NaQ QQ QQ Terima kasih Menyanyikan lagu orang Memang tidak mudah Apalagi lagu ini Sudah sangat terkenal Memang tidak mudah Itu satu cabaran Tetapi untuk malam hari ini Lagu siapa sih guys Aku juga belum dengar Salud kepada Kamu NaQ Kamu bisa menyanyikan Dengan Cara Kamu Tersendiri Iya betul Ini versi kamu Oke Bunda suka sekali Tadi kamu Mendekati Bersama Piano Tadi Itu bunda suka sekali Karena memang Isi ceritanya Kamu pahami Tapi pada saat terakhir Baru kamu Keluarkan Uh Itu tembakannya itu ya Apa Emosinya itu Kamu keluarkan Jadi bunda pesan NaQ Kepada semua Insan seni Berkaryalah 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 Sebanyak mungkin Baik Karena hanya Sebentar bapak Bapak tepuk tangan Oh tepuk tangan Oke Oh tepuk tangan Enggak ini mata kanan Saya kiri Saya lihat begini Oh bukan Apa Kenapa Teruskan Teruskan Jadi untuk para Insan seni Kanyalah Yang akan dikenang Jikalau kita sudah tiada Baik Maknanya apa Harus terus membuat album Membuat album Single Album Kamu sudah berapa Album Sudah berapa Lagu Banyak Sudah berapa Selepas gegar bagansan 6 Sudah 5 Sudah 5 Selepas Sebelum 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 Saya sudah ada Empat album Empat album Empat album Oke Jantus berkarya Hanya karyalah Yang akan dikenang Oleh Fans-fans Kishol Baik Terima kasih Sukses NaQ Yang dengan Newboy Dengan Newboy Boy Boy Newboy Terima kasih Nama pun Nama pun Nambil Nambil kan Berminat Nambil Mana dia Mana dia Eh Tapi Takkan Tok tak cakap apa-apa Ni Tok ni turn tau Eh ok Aku ok Tak ada masalah Tak ada masalah Tambah sikit Versi ni Memang lain lah daripada original Ya Dia Dia Perti yang lain Kamu punya Just relax Ya saya suka Saya suka Cuma Ya lah Ada cuma benda-benda yang tempo Nanti potong tak potong Potong tak potong Haa ok Temponya Seorang masih rehat Nabi Ahmad Nanti Ada-ada-ada Saja kacau Baik tepukan untuk Nabi Ok ok Komen juri bagus semua ya Cuman kata Tok Ram tadi yang Itunya paling temponya aja ya Gak kedengeran sih Tadi temponya sih Oke stabil-stabil aja Aku tadi dengarnya ya Tapi memang kalau Penampilan Nakyu ini Yang paling bagus itu Yang Awal-awal itu Yang Minggu 1 apa ya Yang paling bagus itu ya Yang dia dapet markah nomor 1 itu guys Itu Minggu 1 kalau gak salah ya Nah itu Selepas itu Belum ada kalau Menurut aku ya Belum ada yang bisa ngalahin Persembahannya waktu di Minggu Awal-awal itu guys Sejauh ini ya Ya mungkin nanti agak Jauh lagi di final mungkin ya Atau di semi final Atau di mana gitu kan Di akhir-akhir lah Akhir-akhir season ini ya Emang agak sulit dia Untuk stabil setiap Minggu tuh Grafiknya turun naik ya Terlihat lah kerja kerasnya Dari Nakyu tuh Seperti apa Walaupun hasilnya Kurang cukup baik gitu Dari juri ya Tapi aku rasa Kalau Nakyu sudah mengeluarkan Yang terbaik lah Dari dirinya ya So nanti kita tengok lagi Persembahan-persembahan Yang lain di Gagerva Ganja 2023 ini Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah subscribe channel Indoriek Dan jangan lupa juga di share Dibagikan video ini Ke teman-teman kalian Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye